Rio Madrid berhasil lolos semifinal Copa del Rey dalam pertandingan melawan Atletico Madrid yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu pada Julat 27 Januari 2023, dini hari tadi. Kemenangan itu diraih dengan skor 3-1 yang dicetak Rodrigo, Karim Benzema dan Vini Junior setelah menjalani perpanjangan waktu. Madrid sesungguhnya sempat menekan permainan tapi tanpa ancaman berarti hingga laga berlangsung 10 menit. Hingga Los Colchoneros membuat Madrid terdiam berkat gol yang dicetak Alvaro Morata pada menit ke-19. Beberapa menit kemudian, tepatnya memasuki menit 25, Los Blancos mengancam lewat tembakan Federico Valfade. Namun, bola masih mampu diantisipasi keeper Atletico, Jan Oblak. Skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Atletico hingga babak pertama selesai. Babak kedua pun berlangsung intens karena tackle-tackle keras dari kedua tim. Karim Benzema sempat hampir membuat Madrid menyamakan posisi namun bola terus dihalau oleh Oblak. Madrid baru berhasil menyeimbangkan skor jadi 1-1 pada menit ke-79 oleh Rodrigo yang mendapatkan bola dari Luka Modric di tengah lapangan. Tendangan tersebut bertahan hingga waktu normal tuntas. Pertandingan pun dilanjutkan dengan ekstra time 2x15 menit. Tak ada perbedaan skor pada awal-awal penambahan waktu tersebut. Atletico juga terpaksa bermain dengan 10 pemain ketika Safik diganjar kartu merah pada menit ke-99 setelah melanggar Eduardo Camavinga. Hanya sekitar 5 menit kemudian, gawang Oblak dibobol Karim Benzema yang membuat Madrid unggul dengan 2-1. Real Madrid semakin mengokohkan kemenangannya lewat gol yang dicetak Vini Junior pada menit-menit akhir. Selang beberapa jam, di hari yang berbeda, CNN Indonesia Barcelona menang tipis atas Real Sociedad dalam pertandingan perempat final Copa del Rey di Stadion Camp Nou, Kamis 26 Januari kemarin. Sociedad tak canggung meladeni Barcelona pada awal laga. Mendekati menit ke-10 Barcelona mulai tampak dominan. Sepakan Robert Lewandowski mengenai Frenkie de Jong pada menit ke-11 dan masuk ke gawang. Wasit menganulir gol karena de Jong berada pada posisi offside. Ousmane Dembele, de Jong, dan Lewandowski memiliki sederet peluang yang gagal dimanfaatkan. Sociedad bukan tanpa perlawanan. Takefusa Kubo mendapat peluang emas yang digagalkan mistar gawang pada menit ke-30. Sepakan terukurnya hanya dilihat keeper Barcelona Marc-Andre Terstegen. Beruntung bagi tuan rumah bola tak masuk ke gawang. Sociedad harus bermain dengan 10 orang saja setelah Breis Mendes mendapat kartu merah usai melanggar Sergio Busquets pada menit ke-40. Usaha Barcelona mencetak gol baru berhasil pada menit ke-53 melalui Ousmane Dembele yang bergerak melalui sayap kanan dan menuntaskan sendiri peluang yang didapat. Tak lama setelah mencetak gol, gawang Barcelona malah terancam. Umpan Kubo ke kotak penalti telat disambut sepersekian detik oleh Alexander Sorlot yang ada di depan gawang. Barcelona juga punya peluang lewat Gavi yang menerima umpan Dembele. Bola yang ditendang Gavi masih mengenai mistar. Kesulitan menuntaskan peluang dan menambah gol tambahan, Barcelona justru sempat terancam pada menit-menit akhir. Robert Navarro dan Carlos Fernandes punya peluang menyamakan kedudukan, namun Ter Stegen bisa melakukan penyelamatan krusial. Skor 1-0 membawa Barcelona ke semifinal Copa del Rey 2022-2023. Susunan pemain Barcelona vs Real Sociedad, Barcelona, Ter Stegen, Jules Koundé, Christensen, Araujo, Alejandro Balde, Pedri, Sergio Busquets, Frankie De Jong, Ousmane Dembele, Lewandowski, Gavi. Real Sociedad, Alex Ramiro, Diego Rico, Lenormand, Zubel Dia, Elus Tondo, Pablo Marin, Martin Zubimendi, Braise Mendes, Takefusa Kubo, Mikel Oyerzabal, Sorlot. Terima kasih telah menonton!